Tahannya hidup enak selama di penjara Nikita Mirjani mengaku menjadi sosok yang ditakuti di tahanan lain Nikita Mirjani bahkan menyebut dirinya adalah ketua penjara Memang baru-baru ini Nikita Mirjani menceritakan pengalamannya selama ditahan di rutan Serang Banten Nikita Mirjani mengunggah video tanya jawab yang mengulik kehidupannya selama menjadi pesakitan karena kasus pencemaran nama baik Salah satu warganet bertanya kepada Nikita Mirjani apakah di rutan berlaku status senior dan junior Lantas Nikita Mirjani membenarkan jika memang rutan ada istilah tersebut Namun saat masuk Nikita Mirjani mengaku melibas kastet tersebut dan semua statusnya sama sebagai tahanan Sementara itu disinggung soal sepak terjangnya selama ditahanan Nikita Mirjani akui menjadi ketua atau pimpinan di dalam penjara Hal tersebut terungkap saat Nikita Mirjani menjawab pertanyaan warganet perihal status Nikita Mirjani Yang begitu ditakuti selama di dalam penjara Dan sementara itu sebelumnya Nikita Mirjani menceritakan soal dirinya yang tidak pernah mandi menggunakan air yang ada di dalam penjara Ibu tiga anak itu mengaku hanya menggunakan air mineral untuk kebutuhan mandi Tidak tanggung-tanggung kekasih Antonio Dedola menuturkan jika untuk kebutuhan mandi tersebut dirinya menghabiskan 12 galon air mineral Air galon kata Nikita Mirjani dibawa setiap hari oleh rekannya Tak hanya itu Nikita Mirjani bahkan sempat merenovasi toilet lantaran tidak tahan dengan kondisi kamar mandi di rutan yang tidak memadai Nikita Mirjani bahkan sempat mengeluhkan sambelit karena 4 hari tidak bisa BAB karena kondisi toilet yang kotor Disinggung perilaku teman satu selnya di penjara Nikita Mirjani mengaku akur dengan semua penghuni lapas Malah Nikita Mirjani mengaku punya dua sahabat karib di rutan yang selalu membantu Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton